Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Selamat malam ya teman-teman, ini saya ada yang japri saya ya di WA. Saya tidak kenal dia, tetapi dia japri saya, lalu menunggu jawaban dari saya. Dan saya pikir ini bagus ya, bagus untuk kita perdengarkan supaya menjadi pencerahan dan membawa berkat juga untuk pengetahuan kita. Tuhan Yesus berkati kita, amin. Yang terus, yang kedua, itu Yesus pernah waktu di salib berteriak, Eli, Eli lama sabatani. Itu maksudnya apa? Katanya ketika itu Yesus melihat Tuhan meninggalkan dirinya atau bagaimana itu, Butik? Mohon penjelasannya, terima kasih. Ya, kalau saya mau jawab, ya kamu tanya aja. Kalau Tuhan meninggalkan dia, Tuhan itu kan roh. Kalau Tuhan meninggalkan dia, kok dia masih bisa teriak Eli, Eli lama sabatani? Saya tanya dulu aja, Tuhan meninggalkan dia apa belum? Tuhan, kenapa engkau meninggalkan aku? Kalau meninggalkan itu kan Tuhan itu roh. Tinggalin dia, dia udah mati dong. Jadi maksudnya apa sih? Ayo. Itu ada jawabannya itu. Jadi, saya mau tanya aja sama kamu, jawab saya. Apakah betul Tuhan meninggalkan dia ketika Yesus mengatakan Eli, Eli lama sabatani? Nah, kalau bicara tentang Musa, tentang perang, ya satu-satu dululah. Saya lagi senang jawab yang ini aja, yang Eli, Eli. Oke, makasih, udah dibalas. Maksudnya begini. Yesus kan itu firman yang menjadi manusia. Dan roh di tubuh Yesus itu kan bukannya roh Tuhan. Bukan begitu. Maksudnya, roh di tubuh Yesus adalah roh Allah. Apa seperti itu atau bagaimana? Butik. Butik, saya udah bertanya lama banget, belum dijawab. Mengapa engkau meninggalkan aku? Adalah pertanyaan ada ketika persiwa telah terjadi. Pada saat Yesus di kayu salib. Nah, tanggapan butik bagaimana? Kan katanya butik, kalau roh sudah meninggalkan tubuhnya, harusnya Yesus mati. Terus kenapa dia bisa berkata, mengapa engkau meninggalkan aku? Bagaimana bisa dia melihat roh itu pergi, kemudian dia masih berkata seperti itu, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu penjelasannya bagaimana, Butik? Terus dijelasin kalau saya salah tafsir. Terima kasih. Iya, itu kan Yesus juga gak pernah mengambil, memanggil Elohim itu Allah. Gak pernah. Dia mengambil Elohim itu bapanya. Dia menyebut Elohim itu bapanya. Jadi ketika dia menyebut Eli-Eli itu, itu adalah ayat nubuatan dari Raja Daud. Kamu baca itu di Masmur 22, ayat 1, Eloi-eloi lama sabatani, Ya Allahku, Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu ayat dari Raja Daud yang disebut oleh Yesus, yang sama kejadiannya seperti itu. Karena Raja Daud itu ratusan tahun sebelumnya menulis, bahwa orang-orang membuang undi atas jubahnya, orang menusuk tangan dan kakinya, orang mencomohkan dia. Itu semua terjadi. Apa yang ditulis oleh Raja Daud di situ terjadi pada Yesus. Derita Yesus diperolok-olok, disakiti. Makanya Yesus menyebut ayat itu. karena itu sedang digenapi olehnya. Oke, saya lagi ngajar. Oh, begitu. Jadi nubuatan itu hanya cuma nubuatannya, kata-kata Daud dalam Masmur. Jadi Yesus cuma mengucapkan, supaya nubuat itu terjadi, terselesaikan, terbukti begitu. Begitu ya? Soalnya kalau saya mau lihatnya, dia itu si Yesus seperti menyesal mengatakan, mengapa-mengapa Tuhan, Tuhan-Tuhan mengapa engkau meninggalkan aku di kayu salib. Nah, jika dia mengatakan itu, apakah roh Tuhan itu telah meninggalkan dia, dia katakan seperti itu, atau penyesalan dia terhadap Tuhan. Meninggalkan bagaimana? Kalau Elohim meninggalkan Yesus, ya matilah. Elohim itu kan rohnya Yesus. Bagaimana kamu bisa mengatakan biar dia menyesal? Ya enggak, itu asumsimu sendiri. Itu ayatnya ada. Dia sedang menyebut ayat yang sedang dia genapi di kayu salib itu. Penubuat yang ditulis oleh Raja Daud itu sedang dia genapi. Genapi itu artinya sedang terjadi kepada dia. Sedang kejadian. Itu dia. Makanya dia menyebut ayat itu. Yesus mengatakan di dalam Yohana 10, Yohana 10 ayat berapa tuh. Dia mengatakan, Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tak seorang pun mengambilnya daripada aku. Jadi dia mau mati di kayu salib itu, enggak ada yang cabut nyawanya. Ya itu dia mati itu karena maunya sendiri. Dia mau menebus dosa. Oke, karena dia mau menebus dosa. Menebusnya dengan cara kematiannya itu. Kutub kematian di neraka itu. Kutub kebinasaan di neraka itu dia tanggung. Karena dia menanggung dosa orang-orang yang harus mati. Binasa di neraka itu. Kan masuk neraka itu kan dibilangnya maut, mati. Ya kan? Jadi dia mengambil kutub itu. Dia sampai mati. Tapi dia bilang, nyawa dia enggak ada yang bisa ambil. Jadi dia hanya ritual. Jadi enggak ada ceritanya Elohim meninggalkan dia. Tak seorang pun mengambil nyawaku. Katanya gitu. Aku memberikannya menurut keinginanku sendiri. Tak seorang pun mengambilnya daripada aku. Jadi enggak ada. Itu bukan berarti Elohim meninggalkan dia. Dan itu juga bukan berarti dia menyesal. Tetapi itu dia sedang menggenapi apa yang sudah dinubuatkan tentang dia. Oke. Ayatnya ada. Baca sampai habis. Masmur 22. Terima kasih, Bodhi. Betul-betul. Saya udah baca maksmur itu. Dan memang ada perbedaan kata dari sahabat Tani. Tapi saya kira bukan di situ permasalahannya. Permasalahannya ketika pertanyaan mengapa elai-elai mengapa engkau meninggalkan aku. Itu yang menjadi politik. Jadi Yesus dari itu bisa ditangkap bahwa dia merasa ditinggalkan. Orang yang mendengar itu merasa ditinggalkan. Nah kalau dibilang saya berasumsi ya saya mengambil itu teksnya seperti itu. Jadi ketika orang mengatakan mengapa-mengapa engkau meninggalkanku itu pasti banyak apa namanya orang akan berpikiran bahwa ya ada sesuatu yang meninggalkannya. Apalagi ketika dia mau meninggal seperti itu. Di tubuhnya adalah roh Tuhan dan dia berkata seperti itu tapi dia masih hidup. Jadi ada pendapat yang mengatakan roh di tubuh Yesus. Ada dua. Satu roh Tuhan dan satu roh manusia. Nah terserah apa namanya setuju apa tidak. Saya sudah mempertanyakan beberapa pendapat dari teman-teman Kristen sendiri. Ada yang mengatakan dua. Ada yang satu. Karena ini maksud penjelasan apa namanya yang tujuan saya bertanya kenapa Yesus katanya bertanya mengapa kepada elahi mengapa kau meninggalkan aku tapi dia masih hidup. Padahal di tubuhnya itu adalah roh Tuhan. Nah itu yang saya tidak fahami dan mengerti. Masalah dia bernubuat daud itu saya kira tidak ada terlalu tidak ada apa namanya relevansinya tidak terlalu ini karena gunanya tidak ada. Kenapa saya bilang dia seperti menyesal ya dia bertanya mengapa mengapa engkau meninggalkan aku ya kalaupun dikatakan itu asumsi ya ya itu perbedaan pendapat. Saya kira tidak ada masalah. Ya begitu Bu Uti maksud saya. Maaf kalau ketika kamu mengatakan Yesus merasa ditinggalkan karena itu berdasarkan asumsimu sendiri Yesus kamu sendiri mengaku bahwa Yesus hanya mengutip ayat itu untuk menyatakan bahwa nubuat perkataan itu sedang digenapi oleh Yesus oke Yesus sedang menggenapi nubuat yang ditulis oleh Raja Daud itu Raja Daud itu kalau kamu baca di bawahnya ditulis disitu mereka menusuk tulang dan tangan dan kakiku mereka membuang undi atas jubahku mereka memperolok-olokkan aku itu semua ada terjadi pada Yesus gitu loh penderitaan Raja Daud itu sebagai manusia yang menubuatkan Yesus itu terjadi itu kan nubuat tentang penderitaan sebagai manusia dan Yesus mengalami itu dan Yesus menggenapi itu dan itu merujuk kepada Yesus karena seumur-umur Raja Daud mengatakan mereka menusuk tangan dan kakiku seumur-umur Raja Daud tidak pernah tercatat tangan dan kakinya tertusuk seperti orang disalib tidak ada oke mereka membuang undi atas jubahku itu juga tidak pernah terjadi itu jelas mengarah kepada Yesus itu adalah ayat nubuatan gitu loh dan Yesus telah menggenapinya lalu ketika kamu bilang kamu masih ngeles kamu bilang oh itu kan seolah-olah kan Yesus merasa dia ditinggalkan oh tidak kalau Yesus mengatakan Eli Eli mengapa engkau meninggalkan aku Eli itu roh kalau Eli meninggalkan Yesus ya gak bisa Yesus ngomong kayak gitu Yesus sudah mati gitu loh karena Eli itu adalah rohnya Yesus gitu loh lalu ketika kamu mengatakan bahwa dia sedih atau oh tidak karena Yesus dengan jelas mengatakan di dalam Yohanan 10 aku memberikan rohku untuk memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali tak seorang pun merebutnya dari tanganku mengambilnya dari tanganku melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri jadi kematian Yesus itu memang maunya sendiri karena dia memang mau mati bagi dosa-dosa karena dosa kamu itu kamu yang harusnya mati dikali salib dia sudah mati buat kamu duluan gitu loh oleh sebab itu kamu tinggal terima darah tebusannya gitu terima kasih saya faham saya faham ya oke saya faham tentang ini penjelasannya jelas begini saya mau nanya hal yang lain tentang prihal Nabi ya apa sih sebenarnya standar kategori karakteristik atau karakter atau syarat-syarat Nabi dalam ajaran Kristen itu sehingga diakui Nabi apa persyaratannya apa tanda-tandanya terima kasih Nabi itu sebetulnya adalah nama untuk orang Kristen gitu loh jadi ketika Muhammad menyebut dirinya Nabi atau Rasul itu sama sekali enggak enggak mengikuti tatanan yang benar karena Nabi itu artinya utusan Elohim lalu Rasul itu artinya utusan Yesus Kristus jadi sebetulnya Muhammad enggak bisa disebut Nabi ataupun Rasul karena dia bukan utusan dari kedua-duanya oke dan Nabi itu kriteria Nabi tentu saja Nabi yang jelas itu adalah utusan utusan yang dipakai oleh Elohim oleh Tuhan Allah sendiri untuk mewartakan dirinya gitu loh untuk mewartakan dirinya untuk mempersiapkan jalan baginya dan kriteria yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang Nabi satu adalah dia punya tanda ilahi ya pokoknya semua orang yang diutus di dunia pun sama ketika ada polisi ketika ada tentara yang diutus untuk maju ke medan perang dia dikasih amunisi dia dikasih senjata dan dia dia diperlengkapi dengan segenap perlengkapan ketentaraan untuk dia masuk ke dalam medan perang itu gak dibiarkan sendiri bekerja sendiri berusaha sendiri atas nama sendiri atas nama kesombongan sendiri memuliakan Tuhannya oh tidak seorang Nabi itu yang dari Elohim itu dia diperlengkapi seluruhnya atas perangkat-perangkat itu nah perlengkapan Allah itu untuk perlengkapan Tuhan itu untuk Nabinya adalah mereka dikasih tanda ilahi yaitu berupa mujizat gitu loh semua Nabi-Nabi Israel itu mereka memiliki mujizat sebagai tanda bahwa betul mereka berasal daripada Allah mereka mewakili Allah Allah maksudnya Elohim ya bukan Allahnya Allah ya mewakili Elohim gitu loh mereka mewakili Elohim dan mereka memberitakan atau meluruskan atau mensiarkan jalan Elohim dengan adanya tanda itu tahulah orang itu sebagai bukti bahwa memang betul mereka adalah ususan mereka adalah kaki tangan dari Elohim gitu loh ya kan nah kalau di kamu Nabi kamu dia gak punya mujizat apa-apa semua mujizat-mujizat yang diklaim itu kan cuma klaim dan itu bukan mujizat ya dan itu bukan mujizat lalu Nabimu sendiri mengatakan dia gak punya mujizat dia sendiri meminta dia sendiri menunggu mujizat itu dari Tuhan gitu nah sekarang yang masalahnya mujizat itu merupakan merupakan bukti yang bukti yang valid ya mujizat itu adalah bukti yang valid kalau memang dia adalah utusan Tuhan gitu loh karena Tuhannya orang Kristen itu Elohim dan Rasul dan Yesus itu mereka mengutus utusannya itu selalu dilengkapi dengan tanda dan itu disebut tanda tanda atau materai atau pengesahan atau legalitas gitu loh itu bukti ke Rasulan bukti ke Nabian nah itu dia lalu seorang Nabi itu mereka mengajak mengajak umatnya untuk mengenal Tuhannya gitu loh ya dan mereka mengajak umatnya untuk mengenal Tuhannya dengan hebat memproklamirkan memuji menyembah Tuhannya sedangkan Nabi itu sendiri sama sekali dia tidak ambil bagian dalam kehormatan itu oke sama sekali Nabi itu tidak pernah mengambil bagian dalam kehormatan itu apalagi dianggap sejajar dengan Tuhannya gitu loh tidak ada yang selamat kalau tidak tidak mengaku bahwa dia adalah Rasul atau Nabinya oh tidak ya Nabi-Nabi yang betul itu Tuhannya yang di depan Nabinya di belakang kalau perlu tidak perlu disebut namanya gitu loh itu dia kriteria kami Nabi ya jadi ketika ada Nabi yang disejajarkan kuasanya yang disejajarkan dengan Tuhannya itu jelas bukan Nabi sudah tidak punya sudah tidak punya Nujizat dia hampir sejajar dengan Tuhannya tidak bisa masuk tidak bisa jadi agama seperti itu kalau tidak menyebut dia adalah Rasulnya memproklamirkan dia adalah Rasulnya dan diagung-agungkan dikultuskan sampai seperti itu sedangkan di kitab kami yang mengatakan bahwa seorang Nabi yang dikultuskan sampai seperti itu yang dieluh-eluhkan yang dibanggakan dieluh-eluhkan dikultuskan bahkan dianggap sakral itu adalah Nabi palsu gitu loh seorang Nabi yang tidak punya mujizat adalah Nabi palsu ya kan nah terus lalu kriteria Nabi kriteria Nabi yang betul dia adalah dia mengajarkan semua hal yang tidak bertentangan dengan hati nurani nah itu dia karena Allah itu roh dan roh itu diam di dalam hati nurani manusia oke Allah itu roh dan dia diam di dalam hati nurani manusia semua pengajarannya tidak ada yang bertentangan dengan hati nurani bahkan menegaskan hati nurani manusia mengikuti kodrat hati nurani manusia ketika dia hati nurani mengatakan bahwa membunuh itu apapun alasannya itu adalah dosa dan tidak tidak boleh dilakukan itu tidak bertentangan dengan hati nurani bahkan mengikuti kodrat hati nurani tetapi ketika ada yang mengatakan bahwa membunuh demi Tuhan itu masuk sorga ya jelas itu bukan dari Tuhan bukan dia nabi gitu loh semua nabi-nabi Israel dan rasul-rasul mereka tidak bertentangan dengan hati nurani ketika mereka mengatakan satu istri adalah untuk satu suami karena Adam diciptakan untuk satu apa Adam diciptakan untuk satu hawa gitu loh itu tidak bertentangan dengan hati nurani karena hati nurani manusia itulah yang mengatakan begitu kesetiaan itu kesetiaan itu dituntut dalam hati nurani manusia perempuan kalau suaminya tidak setia dia akan menangis bombay karena itu tidak sesuai dengan hati nurani melanggar ya melanggar hakat diri hati nurani tetapi ketika ada ada ajaran yang mengesahkan ya melanggar hati nurani bahkan membenar-benarkannya itu bukan berasal daripada Allah ya jadi semua pengajaran nabi-nabi itu tidak ada yang bertentangan dengan hati nurani gitu loh lalu nabi yang benar nabi yang kriteria yang benar mereka mendoakan umatnya dan mereka memberikan jaminan keselamatan buat umatnya mereka menegukannya dengan mujizat mereka bicara tentang Tuhannya mereka menegukkan keselamatan buat umatnya tidak ada satu nabi pun yang tidak percaya nabi Israel yang tidak yakin bahwa dia tidak selamat oke dan bahkan tidak ada satu pun semua mereka yakin percaya dan tahu persis bahwa mereka akan selamat karena mereka sudah bergaul akrab dengan Tuhannya mereka tahu Tuhannya Tuhannya itu iya benar dan amin jadi mereka penuh kepastian memastikan umatnya selamat tetapi kalau ada nabi yang malah minta didoakan minta didoakan bahkan minta didoakan bahkan mengatakan bahwa dia tidak tahu dia akan kemana itu bukan nabi jelas itu bukan nabi karena dia tidak punya hubungan yang akrab dengan Tuhannya dan dia tidak tahu seluk beluk Tuhannya dan dia dan dia iya iya dia tidak tahu apa-apa bahkan dia sendiri tidak yakin nah kriteria nabi yang jelas adalah dia mengasihi sesama manusia itu adalah perintah Tuhan itu adalah harkat diri Tuhan itu adalah hati Tuhan ketika mereka bergaul dengan akrab dengan Tuhannya hati Tuhannya itu mengkenal di mereka mereka mengasihi seluruh umat manusia bahkan rela mati demi Tuhannya gitu loh bahkan rela mati demi Tuhannya jadi ketika ada ajaran yang mengajar kafir kafir itu bukan mengasihi sesama itu tidak hati Tuhan karena Allah yang benar itu adalah kasih Allah yang benar itu dia memberikan jaminan keselamatan Allah yang benar itu penguasa langit dan bumi dan dia memberikan jaminan keselamatan Allah yang benar Tuhan yang benar itu dia tidak apalagi Tuhan yang benar itu dia memberikan atau dia bekerja sangat profesional itu kan dia bekerja sangat profesional ketika dia mengutus Nabinya dia akan mengutusnya dan memberikan tanda-tanda mengkonfirmasikan memberi cap memberi tanda bahwa benar bahwa utusannya itu adalah utusan dia karena dia merupakan perwakilan ya perpanjangan kaki Tuhan di bumi itu dia itu ada banyak sekali kriteria dan yang saya mau kasih tahu nabi itu adalah utusan Elohim rasul itu adalah utusan Yesus ya nabi Bapak itu sama sekali sebetulnya gak bisa dimasukkan menjadi kategori nabi atau rasul seharusnya punya nama sendiri gitu loh kayak agama yang lain sang-sang-sang Gautama gitu kan sang ada sang-sang-sang gitu bukan nabi bukan rasul karena tidak masuk kedua-duanya pak gitu loh saya mau nanya tentang nabi ini masih tentang nabi ya kalau dalam Alkitab itu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang dalam Islam dianggap nabi seperti mulai dari Abraham Noah juga termasuk Adam juga termasuk Daud Salomo ya konon kabarnya sebagian apa namanya aliran Kristen tidak mengaku itu nah saya gak tahu ini butik masuk dalam aliran yang menolak mereka sebagai nabi atau bagaimana kalau menolak mereka sebagai nabi seperti Abraham Daud itu yang terdekat aja ya dari Moses Abraham Daud Salomo itu alasannya apa bisa diberikan penjelasan terima kasih kami bukan menolak dia sebagai nabi tetapi memang sejarahnya memang mereka bukan nabi bukannya kami yang menolak memang mereka bukan nabi Daud itu makanya kamu baca Alkitab ya karena Alkitab itu sejarah gitu loh Alkitab itu bukan hanya firman Tuhan tetapi sejarah jadi firman Tuhan orang Kristen ini ya Allah itu menyatakan dirinya dalam perbuatan gitu loh dalam perbuatan dalam menyatakan diri dalam pembuktian gitu loh kami itu di Alkitab itu semua dibuktikan omongan Elohim itu dibuktikan dia mengatakan akulah penebus dan juru selamat dia turun tangan menyatakan menyatakan omongannya sendiri dia menebus umatnya dia menyelamatkan umatnya dia membawa bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir dia mengatakan aku mengasihi bangsa Israel bagai biji mataku gitu kan nah itu dia turun tangan gitu loh nah itulah makanya ada sejarahnya gitu dia turun tangan dia datang ke bumi tercatat di dalam sejarah Alkitab ini kan sejarah juga bukan cuma firman Tuhan tetapi sejarah karena semua perkataan-perkataannya itu semua perbuatan-perbuatan Elohim itu dinyatakan dalam perjalanan sejarah perjalanan peristiwa dari permulaan dari permulaan bumi ini diciptakan sampai ke kitab wahyu itu kan perjalanan kronologis ceritanya panjang sekali bagaimana Elohim itu memimpin bangsa itu dari permulaan Adam dan Hawa sampai Tuhan Yesus itu dia itu sudah naik ke sorga kita sekarang ini sudah ada pada masa penentian dia akan datang lagi itu semua merupakan kronologis yang sambung-menyambung aku bilang sambung-menyambung nah di dalam kronologis itu ceritanya adalah memang Daud itu bukan Raja eh bukan Nabi ya kan Daud bukan Nabi Abraham bukan Nabi Solomon bukan Nabi bukan apalagi Yaakub dibilang Nabi ya kan Esau apa Yaakub apalagi dibilang Nabi enggak mereka bukan Nabi bukan karena kami melarang tetapi memang Nabi kamu Muhammad itu tidak tahu gitu loh enggak tahu bagaimana mungkin dia mengatakan ini berasal daripada Tuhan tetapi Tuhan kok enggak tahu sejarah gitu loh Tuhan kok enggak tahu sejarah memang Daud bukan Nabi Daud itu Raja kamu baca Daud itu Raja yang memimpin bangsanya memasuki tanah kanaan setelah Musa meninggal lanjut 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 terus Raja turun ke Raja habis itu diganti Raja Usia Raja ini Raja ini Raja ini lah Daud itu juga Raja enggak ada dia profesinya bukan Nabi dia memerintah dia punya kerajaan dia punya anak dia punya rakyat bangsa Israel itu rakyatnya gitu loh tetapi karena Daud ini dia adalah Raja tetapi dia diurapi zaman dulu dibilang Mesias Raja yang diurapi nah diurapi bukan dengan minyak saja tetapi dengan Rauh Kudus ketika dia diurapi Elohim turun bekerjasama dengan dia gitu loh dan dia Raja yang taat dan saleh gitu loh dia yang taat dan saleh dan percaya sungguh-sungguh kepada Elohim makanya dicatat tetapi profesinya jelas dia bukan Nabi profesinya adalah seorang Raja gitu Abraham juga dia Bapak disebut dia disebut Bapak orang beriman Ayub apalagi Ayub itu enggak bisa dibilang Nabi gitu loh kamu baca aja sendiri nah pertanyaannya kenapa disebut Nabi di tempat kamu ya tanya aja apa bisa Muhammad mengatakan bahwa mereka itu adalah Nabi sedangkan mereka bukan Nabi dan apakah betul itu berasal dari Tuhan kalau begitu masa Tuhan enggak tahu enggak tahu kronologisnya justru Nabi-Nabi di dalam Alkitab itu sama sekali enggak dikenal oleh Muhammad Nabi-Nabi itu Nabi Natan Nabi Yesaya Yeskiel Amos Obaja Yunus Mika Nahum Habakub Zevanya Hagai Zakaria Maleaki itu dia Nabi-Nabi orang Israel itu gitu loh iya kan kamu harusnya berpikir bagaimana mungkin ini firman Tuhan cerita-ceritanya kok salah gitu loh mana ada sih Tuhan enggak tahu sejarah orang dia yang memimpin peradaban hidup manusia dari awal sampai akhir masa dia tidak tahu sejarah gitu loh harusnya sih begitu pikiranmu tapi jelas bukan kami yang menolak mereka itu Nabi karena memang bukan Nabi buktinya apa ya baca aja sejarahnya gitu kan itu aja berarti begini karena PL banyaknya dari zaman di apa namanya mulai dari Moses ya dan cerit-cerit di Israel apakah sama pemeluk agama Yahudi juga tidak mempercayai Abraham Daud Solomon itu tiga itu aja ya sebagai Nabi terima kasih orang Israel orang Yahudi itu juga tahu Musa yang Nabi itu satu-satunya Nabi itu yang Musa Musa dia Nabi tetapi Abraham Abraham bukan Nabi Abraham Bapak orang dari iman mereka mengetahui itu Yaakub juga bukan Nabi mereka enggak pernah bilang Yaakub Nabi ya kan Yaakub Esau Yaakub segala Ayub itu bukan Nabi loh mereka juga tahu itu bukan Nabi mereka tidak mengatakan dia Nabi Nabi itu cuma Musa Musa memang Nabi Musa Yosua itu Nabi Harun Yaakub memang diangkat untuk itu gitu loh tetapi yang yang kalian bilang Nabi itu yang dia bilang siapa Salomo Daud itu Nabi oh tidak itu bukan Nabi orang Yahudi pun begitu karena sejarah itu ini kan yang kami baca ini kan sejarahnya orang Yahudi ya kan yang kami baca ini sejarahnya orang Yahudi yang sekalian merupakan firman Tuhan karena semua perkataan perkataan Elohim perjalanan keimanan ya bukti-bukti ketuhanan pergaulan mereka langsung dengan Elohim itu tercatat di situ karena Elohim itu ada bersama dengan dia dalam rangkaian sejarah perjalanan hidup manusia ya tercatatlah dalam sejarah juga gitu loh nah kalau kamu kan Tuhanmu gak pernah ngapa-ngapain gak ada sejarahnya dia ngapain dia ngapain gak pernah kan cuma klaim ada Tuhan tapi kan gak pernah gak kayak gini kan di kitab kami gak kayak gini gitu loh gak kayak kami karena Tuhannya itu ada makanya tercatat dalam sejarah dan bangsa Yahudi tidak menganggap apa Daud itu Nabi Raja kok Raja Daud kenapa Daud itu dianggap dianggap Nabi karena dia itu dia bernubuat dia menubuatkan tentang Yesus nah itulah dia disebut juga Nabi tetapi profesinya bukan Nabi apalagi kalau disebut Ayub itu Nabi oh enggak mereka itu semua orang-orang beriman ya beriman kepada Elohim nah kalau yang betul-betul Nabi itu ya Musa itu karena Musa dipanggil langsung membawa bangsa itu dalam hal keimanan gitu loh Musa itu bisa disebut Nabi Nabi Musa selebihnya itu salah semua gitu loh ya bangsa Yahudi itu ya ya mempelajari bangsa Yahudi ya yang kami baca ini ya kita perjanjian lama ini sejarah mereka ya ini yang kami percayai cuma bedanya bangsa Yahudi itu mereka ya sebagian dari mereka enggak semua ya sebagian dari mereka menolak apa yang tertulis di dalam kita perjanjian lama itu kita perjanjian lama mengatakan bahwa Elohim akan datang menjadi penebus dan juru selamat mereka sampai sekarang kan masih sedang menunggu-nunggu kedatangan Mesias itu Mesias 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 mereka bilang gitu padahal Mesias itu sudah datang mereka hanya tidak mau terima bahwa penggenapan dari Nubuat itu adalah Yesus mereka maunya yang lain gitu loh orang Yahudi sampai sekarang masih menunggu kedatangan Mesias itu ya dan sejarahnya tanahnya itu yang mereka percayai ya kami yang kami baca ini dalam bahasa Ibrani kita perjanjian lama mereka itu kami memakai kitab mereka gitu loh kami mengikuti dan mempercayai kitab mereka cuma mereka aja gak menerima penggenapan itu gitu aja masalahnya mereka hanya menolak Yesus gitu aja ketika penggenapan itu sudah datang mereka malah membunuhnya gitu itu masalahnya ya maaf 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 kecepatan Harun bukan bukan Nabi Harun itu Imam ya Imam Harun Imam ya sorry jadi yang yang Nabi itu Musa Yosua setelah Musa diganti Yosua ya Nabinya di Raja Daud itu Raja Daud itu ada Nabi Nabi Nathan namanya Nathaniel ya ya sorry Harun itu Imam Imam besar iya kamu baca nih ya saya kasih unjuk ya kalau ini ya saya kalau kamu kalau saya bilang gini-gini nanti bilang asumsi saya kasih unjuk aja ya petunjuk satu-satu ya siapa itu Abraham ya ada ayatnya jadi kamu buka nanti itu kamu baca sendiri ya Raja 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 gitu ya Daud adalah Raja Esau bukan Yaakub bukan ini ya Ayub juga nggak ada kamu buka aja kisah itu Raja Raja kamu buka Kitab Raja 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 lalu Kitab Abraham kamu baca sejarah tentang Abraham di kejadian ya Abraham kamu baca lalu kamu baca kitab gitu aja orang buktinya semua disitu ya panjang tuh ceritanya ya tak satu pun yang mengatakan bahwa Abraham adalah seorang nabi gitu kan oke